Hari ini jangan lupa subscribe channelnya Mbak Atiak Fitriya Oh, Atiak Fitriya ini Hai semuanya, ketemu lagi di Atiak Channel Setiap pekerjaan memiliki resiko Semakin ekstrim pekerjaan tersebut, maka semakin besar pula resikonya Sebagaimana hobi sekaligus pekerjaan yang dilakukan oleh seorang youtuber horor bernama Jokal Yang mana pastinya memiliki resiko yang bahkan berpotensi mengancam keselamatannya Baru-baru ini, youtuber berprestasi tersebut mengungkap sejumlah pengalaman yang pernah dialaminya ketika tengah membuat konten Sebenarnya, sedikitpun Jokal tidak ingin membebani para subscriber dengan mengumbar peluh kesahnya Namun sepertinya keadaan memaksanya untuk mengungkap sebagian rahasia tersebut demi sebuah pembelajaran penting Menurut pengakuan Jokal, saat dirinya menghadiri acara bersama para youtuber UNES beberapa waktu yang lalu Doi bercerita bahwa dirinya pernah berpapasan dan berduel dengan preman saat tengah membuat konten youtube di sebuah taman bermain terbengkalai di Semarang Kemudian, pengalaman pahit lainnya yaitu saat uang sakunya hanya tersisa 50 ribu rupiah Padahal dia tengah berada di luar kota kala itu Belum lagi kondisi tangan yang memar dan membiru karena gigitan serangga saat dia berada di bodowoso Dari semua kisah pahit yang dialaminya, Doi masih saja terkena imbas peraturan baru dari pihak youtube Yang semakin ketat hingga membuat penghasilannya menurun Serta pernah hampir saja salah satu videonya tidak bisa dipasang iklan hanya karena sebuah judul yang dianggap melanggar Nah lho, baru tau kan perihnya Doi seperti apa? Dan bisa jadi masih banyak duka lain yang ditutup rapat terkait proses pembuatan kontennya Baiklah, semoga saja Jokal senantiasa diberi kelancaran dalam setiap langkah positifnya Well, semoga bermanfaat ya Dadah 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 Terima kasih.